Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Baik petinju maupun para atlet olahraga lainnya pastinya ingin terus berlaga sampai dengan batas fisik mereka terkuras habis dan tak mampu lagi untuk berkompetisi. Namun, tak sedikit petinju dan atlet yang akan memimpin bahas ini memutuskan untuk pensiun dengan alasan yang super konyol. Salah satunya karena takut sama kiamat. Wadidaw, takut sama kiamat. Penasaran kan? Makanya yuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita. Dan inilah 5 atlet yang memutuskan pensiun dengan alasan konyol versi Junaway. Let's check it out! Olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Membahas sepak bola tentunya kalian tak asing dengan sosok Carlos Roa. Roa adalah salah satu pemain sepak bola yang dipuja rakyat Argentina lantaran sepak terjangnya di pentas dunia bersama di sepak bola asal Argentina, La Albi Gelese. Bertugas sebagai kibar pemilik nama lengkap, Carlos Angel Roa adalah fenomena unik di dunia sepak bola pada tahun 1999. Lahir di Santa Fe 15 Agustus 1969, memulai karir bermain sepak bola profesionalnya untuk klub De Avellaneda dan ia melakukan debut di Primera División Argentina pada 6 November 1988, tepat di usia 19 tahun. Menirik jejaknya sebagai kipar andalan, Roa pernah menampilkan performa terbaiknya dalam piala dunia di Perancis pada tahun 1998, lantaran mampu menjaga keperawanan gawang dengan tak kebobolan satu angkapun. Roa sendiri memutuskan untuk beralih ke level klub di Racing Club di tahun 1998, setelahnya Roa berpindah ke Lanus hingga Januari 1998 sebelum berpetualang ke Eropa. Setelah memutuskan berhijrah ke Eropa, Roa pun bergabung dengan klub RSI di Mallorca. Namun, di tengah-tengah karirnya yang sedang naik daun, Roa pun memutuskan untuk pensiun di tahun 1999. Keputusan pensiunnya sangat mewujudkan dunia lantaran Roa takut akan rumor dunia akan kiamat di tahun 2000. Unggapannya ini ditulis dalam salah satu web, Roa mengatakan, milenium baru akan menandai datangnya hari akhir. Gue memutuskan, tinggalkan sepak bola untuk mempersiapkan hari akhir. Alasan Roa pensiun sungguh tak dimasuk akal, karena ia memutuskan hal tersebut setelah bergabung dengan suatu kelompok yang ternyata mempercayai bahwa kiamat akan segera datang. Diketahui, selama bergabung dalam kelompok tersebut, Roa sering menghilang dan sedikit demi sedikit memberikan harta duniawi yang ia punya. Menghilangnya Roa, sontak membuat banyak pihak panik, dan dari pihak RECD, Mallorca pun ikut mencari keberadaannya. Setelah dilakukan penyelidikan, keberadaan Roa akhirnya ditemukan sedang mengisolasi diri di Cordoba, daerah bagian selatan Spanyol. Kabar kiamat yang diyakini Roa dan kelompoknya pun ternyata tak terjadi di waktu yang mereka prediksi. Alhasil, keeper asal Argentina ini pun memutuskan untuk kembali melanjutkan karirnya di sepak bola. Namun, kembalinya Roa tetap diselingi keanehan dengan perubahan yang drastis, di mana ia berubah jadi penyantap vegan dan tak mau bertanding di hari Sabtu. Perubahan Roa memang tak menjadi masalah besar, dan ia pun terus bermain sepak bola hingga benar pensiun pada 2006. Next nih, kalau cerita alasan pensiun petarung yang satu ini sih bukan karena konjol ya guys, melainkan karena tak mau jadi anak durhaka. Siapa tebak? Sosoknya memang sangat melegenda di dunia UFC. Siapa lagi kalau bukan Khabib Nurmagomedov? Seperti yang kita tahu, Khabib telah memutuskan untuk pensiun dari dunia UFC. Petarung tak terkalahkan ini resmi menjadi mantan juara kelas ringan UFC, di mana kala itu ia sedang berada di puncak penampilannya. Keputusan pensiun ini Khabib ambil tidak lain karena ia tak ingin menjadi anak yang durhaka dengan menyakiti hati ibunya. Khabib tak ingin melihat ibunya sedih setelah sebelumnya harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Keputusan pensiun yang ia ambil semata karena sebuah bentuk hormatnya terhadap sang ibu. Dan Khabib juga berharap keputusan pensiunnya ini bisa diterima oleh semua penggemarnya. Lanjut di urutan selanjutnya, cerita datang dari seorang mantan gelandang Juventus dan AC Milan, Andrea Pirlo. Pirlo juga memutuskan untuk pensiunkan karirnya dengan alasan yang bisa dibilang sedikit konyol. Membahas sedikit biografinya, Pirlo adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Italia. Sebagai seorang pesepak bola, Pirlo adalah nyawa Italia di lini tengah ketika ia dan klub sepak bolanya berjuang dalam piala dunia 2006 dan menjadi runner-up piala Eropa tahun 2012. Sepanjang karirnya bersama timnas Italia, Pirlo telah mengoleksi 116 penampilan dengan akumulasi 13 gol. Bercerita karir Pirlo di level klub cukup dibilang jemerlang setelah melalang melintang di sejumlah klub ternama sejak awal karirnya. Mulai dari klub Inter Milan, Brescia, hingga Regina. Presasinya di AC Milan juga berhasil memenangkan dua trofi Liga Champions pada tahun 2003 dan 2007. Namun, secara mengejutkan, Pirlo memutuskan untuk pensiun di usia 37 tahun. Gelandang jenius ini sebenarnya memang masih sanggup untuk melanjutkan karirnya. Tapi karena ia tak tahan lagi dengan kritikan yang menilainya sudah menua, Pirlo pun memutuskan pensiun karena takut dan ogah dibilang tua. Aduh, ada-ada aja ya guys. Diceritakan, Pirlo ini memang sejak kecil tidak ada pilihan selain menjadi pesepak bola. Mungkin karena itu, ia benar-benar mendedikasikan umurnya yang tak lagi muda di sepak bola. Bahkan setelah pensiun, Pirlo tetap berkecimpung di dunia sepak bola untuk jadi pelatih. Negeri Ratu Elizabeth harus kehilangan salah satu legend dan tinju yang mereka punyai. Namanya memang tidak terlalu familiar. Hal ini wajar, karena pamor petinju ini dikenal bukan karena prestasi positif yang dimiliki, melainkan sebaliknya. Namanya Robin Deakin Deakin disebut-sebut sebagai salah satu wajah petinju terburuk se-Britania Raya. Semenjak dirinya mengoleksi rekor pertandingan yang susah untuk dipercaya, selama berkarir, ia hanya berhasil mengembulkan 2 kemenangan dan 53 kekalahan. Rekor buruknya ini membuat Dewan Tinju Britania Raya pun harus mencabut lisensi yang dimiliki Deakin karena dikhawatirkan ia tak akan bisa menang lagi dan demi kesehatannya. Hal inilah yang memaksa Deakin mau tak mau harus mengakhiri masa tinjunya. Sebenarnya, pada debut profesional pertamanya, Deakin mampu mengawali karirnya lewat kemenangan. Namun untuk kemenangan selanjutnya, ia harus menunggu selama 9 tahun lamanya. Deakin sendiri menjelaskan bahwa alasan dirinya sering mengalami kekalahan adalah jadwal duel yang terlalu padat. Bahkan, Deakin pernah mendapat panggilan untuk berduel 7 jam sebelum laga dimulai. Dikutip dari salah satu web, Deakin mengatakan, Pada suatu titik, gue pernah bertanding 19 kali dalam 24 minggu. Kisah terakhir datang dari William Hopoate Hopoate atau dikenal dengan julukan Hopa merupakan pemain sepak bola Liga Rugby Internasional Tonga yang bertugas sebagai back tengah dan back tayang. Hopoate ini juga ikut menambah daftar atlet yang memutuskan untuk pensiun dengan alasan yang cukup realistis. Ia pensiun dari gemerlap lapangan hijau dengan tujuan untuk memperdalam ilmu agama kepercayaannya. Padahal, karir Hopoate sedang merekah dengan membela Helen's RFC di Liga Inggris. Seusai memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau, kini kabarnya Hopoate fokus untuk misi pelayanan bersama Coach of Jesus of Latter-day Saints. Nah guys, itulah kisah dari beberapa atlet yang pensiun dengan alasan yang cukup konyol versi Junaway. Gimana menurut kalian? Komen berdua maaf ya, dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Bonusnya lebih kasih, istri? Sampai jumpa di video selanjutnya.